Terima kasih masih bersama kami. Nah, di informasi berikutnya ini yang kemarin lagi viral di media sosial. Tunangan Pangeran Harry, Meghan Markle, untuk pertama kalinya ikut dalam rombongan keluarga kerajaan Inggris saat menyambut tamu-tamu yang datang dan ini menyapa Ratu dan Raja. Wow, seru juga ya. Uniknya ini jumlah tamu yang datang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Pastinya dong ya, pengen melihat sosok calon menantu Pangeran Charles ini. Perayaan Natal keluarga Inggris tahun ini begitu dinanti, karena tahun ini Ratu Elizabeth II bisa mengikuti ibadah Natal di gereja. Senin waktu Inggris usai mengikuti ibadah, rombongan keluarga kerajaan Inggris ini seperti biasa menyapa warga yang telah menunggu di kawasan pedesaan Norfolk, Sandringham, Inggris. Perayaan Natal tahun ini jelas sangat berbeda, karena ada satu calon anggota keluarga yaitu calon mempelai Pangeran Harry yang ikut dalam rombongan. Yap, kehadiran Meghan Markle membuat banyak warga Inggris penasaran. Bahkan tahun ini, warga yang ingin bersalaman dengan keluarga Ratu dan Raja lebih banyak. Umumnya karena mereka ingin melihat langsung sosok jenangan Pangeran Harry ini. Sama seperti anggota keluarga lain, Meghan dan Harry juga menyapa warga lansia yang telah menunggu di luar. Keduanya juga sempat berdialog dengan salah satu warga. Meghan dan Harry telah mengumumkan rencana pernikahan mereka Sabtu 19 Mei mendatang. Sementara Pangeran William dan Kat Middleton juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyapa warga yang sakit. Pasangan yang akan dikaruniai anak ketiga ini terlihat begitu penasaran dengan kondisi salah satu warga yang tertidur di atas kursi roda. Tak hanya menyapa, the Duchess of Cambridge ini juga menerima bunga-bunga dari warga. Tradisi ini selalu berlangsung setiap tahun dan jadi momen berharga yang dimanfaatkan penduduk loka. Dan selanjutnya